Hai teman-teman saya balik lagi dengan kisah solo backpacking saya dan kali ini kisah solo trip saya ke Eropa di bulan November 2019 saya dapat tiket promo dari Jakarta ke Düsseldorf jadi saya terbang ke Jerman dan dari Jerman saya pindah ke Belanda karena Belanda adalah negara tujuan utama saya dalam trip ini kalau teman-teman sudah melihat video saya pada saat saya solo trip ke Jepang disitu saya menceritakan bahwa ada dua negara impian saya sejak kecil sejak 30 tahun lalu yang pengen banget saya kunjungi yaitu nomor 2 Jepang dan nomor 1 adalah Belanda saya pengen banget datang ke Belanda saya ingin melihat langsung banyak hal yang saya dengar tentang Belanda antar lain adalah kanal kanal adalah bagian penting dari tata kota Belanda kemudian juga cerita tentang kebiasaan orang Belanda bersepeda dan menggunakan transportasi umum saat berpergian kemudian juga kincir angin saat saya sampai ke Belanda saya melihat kincir angin ada di mana-mana karena kincir angin merupakan hal yang paling vital dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di Belanda saya juga sangat penasaran karena lebih dari 50% daratan di Belanda berada di bawah permukaan laut tapi pertanian dan peternakan di Belanda sangat maju infrastrukturnya juga modern dan lengkap tak heran kalau Belanda adalah salah satu negara maju di dunia dan juga masyarakatnya sudah sangat mendiri di Belanda saya menemukan beberapa bangunan-bangunan unik khususnya di Rotterdam dalam trip ini saya sering menggunakan transportasi umum saat berpergian yaitu kereta dan saya juga mencoba makanan-makanan khas Belanda semuanya cocok sih di lidah saya terus di Belanda juga pertama kalinya saya mencoba minum bir jadi sebelum ke Belanda saya gak tahu rasanya bir dari Belanda saya berpindah ke Brughe Brughe adalah salah satu kota tua di Belgium dan merupakan warisan dunia hal yang paling unik dari Brughe adalah bangunan dari ratusan tahun lalu masih dipergunakan sampai sekarang untuk berbagai kegiatan baik kegiatan keagamaan pendidikan bisnis dan lain-lain dan di setiap sudut kota dan sudut bangunan mengalir sungai-sungai yang juga menjadi tujuan wisata Belgium terkenal dengan coklat dan birnya dan disini saya juga mencoba coklat dan bir Belgium dua hari di Belgium kemudian saya berpindah ke Perancis tepatnya ke kota Paris hal yang paling mengesankan dalam trip saya ke Paris adalah metro jadi metro itu transportasi bawah tanah semacam kereta gitu buat orang yang baru pertama kali datang ke Paris bagi saya stasiun metro ini sangat membingungkan di hari pertama nanti kisahnya saya akan ceritakan juga di video yang berbeda saya bersyukur akhirnya saya bisa menginjakan kaki di Paris yang dulunya saya hanya bisa melihat bangunan-bangunan indah dan terkenal ini melalui film-film atau dari internet tapi hari ini saya bisa menginjakan kaki di sini trip ke Eropa membuat saya semakin percaya akan impian teman-teman kalau kita berani bermimpi maka kita harus berani mewujudkan saya sendiri sangat terbatas dalam hal dana dan waktu tapi saya berusaha mewujudkan impian saya dengan menyiapkan trip ini jauh-jauh hari sebelumnya supaya saya bisa berhemat biaya saya menghabiskan banyak hari-hari saya di Amersford disana saya dapat kesempatan untuk melihat dan mengalami langsung kehidupan sehari-hari orang Belanda teman-teman berhubung tiket saya adalah Dusseldorf Jakarta maka saya harus kembali ke Jerman di Jerman saya hanya mengunjungi satu kota yaitu Dusseldorf tapi tidak lama juga karena pada saat keluar itu suhu sangat dingin di perkiraan cuaca itu satu tapi sebenarnya rasanya minus 5 sampai minus 7 derajat jadi saya kembali ke hotel kisah perjalanan saya ke Eropa akan saya ceritakan lebih detail di video-video saya selanjutnya nanti juga saya akan berbagi bagaimana melakukan trip ke luar negeri sendirian khususnya untuk wanita jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini bunyikan juga loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi pada saat saya mengupload video baru terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton!